Halo, saya Karel, maskotnya PT Kereta Komuter Indonesia yang selalu membawa kisah unik untuk rekan komuter semua. Kali ini, Karel sedang berada di stasiun Bogor. Karel pengen tahu kegiatan di stasiun saat semua KRL sudah selesai beroperasi. Seperti apa ya? Mas, sudah selesai bertugas ya? Eh, Karel. Karena perjalanan KRL sudah selesai semua, tugas passenger service sudah selesai. Oh, gitu. Jadi, sekarang sudah boleh pulang. Tugas passenger service harus menyesalkan laporan harian dulu sebelum pulang, Karel. Wah, ada yang lagi pada bersih-bersih nih. Karel mau ikutan ah. Komuters, kalau kegiatan yang satu ini memang gak hanya kita temui di malam hari saja. Karena kebersihan harus selalu dijaga, agar komuter semua nyaman. Tetapi, memang pembersihan ini akan lebih optimal hasilnya saat stasiun kosong di malam hari. Agar besok pagi, semua sudah bersih seperti sedia kalah. Ini juga sebabnya, selain petugas yang jadwal berdinas, tidak seorang pun diizinkan menginap di area stasiun. Mohon pengertiannya ya, rekan komuters. Ah, Karel istirahat dulu ah. Karel, kalau mau duduk jangan di lantai. Maaf, Pak. Saya istirahat dulu sebelum keliling-keliling lagi. Saya juga mau patroli keliling-keliling. Kalau gitu ikut saya aja. Oke, oke. Walaupun stasiun sudah kosong, petugas keamanan tetap jaga dan berpatroli untuk memastikan tak ada orang yang coba-coba masuk maupun membuang benda-benda ke area stasiun. Udaan ah jalan-jalannya. Karel mau pulang aja. Karel mau kemana? Loket tiketnya sudah tutup. Ya, Karel gak bisa pulang dong. Yaudah, Karel ikut bantri tutup loket aja ya. Oke, Karel masuk ke situ ya. Karel baru tahu kalau saat stasiun sudah tutup, para pekerjanya tetap masih banyak tugas. Sungguh dedikasi yang menyentuh hati. Karel harus kasih semangat dan apresiasi nih. Karel, sambil menunggu keberangkatan kita pertama, mendingan Karel melihat musiknya di luar sih. Wah, boleh juga tuh. Karel pamit ya, Mas. Terima kasih. Kegiatan lain yang juga berlangsung pada malam hari di stasiun adalah menyelesaikan tugas CEFIM, Komoter Vending Machine, KMT dan THB. Para petugas mengakhiri periode kerja mesin tiket otomatis untuk mengetahui hasil dan kinerja mesin. Kemudian, petugas mempersiapkan CEFIM agar lebih optimal dalam melayani pelanggan di periode jam kerja berikutnya. Wah, gak terasa sudah jam 4 pagi nih rekan komputers. Saatnya Karel beli tiket dan pulang dengan keberangkatan kerja pertama dari stasiun Bogor nih. Sampai jumpa di petualangan Karel berikutnya. Dadah! Dadah!